selamat menikmati tentang pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance langsung saja mengenai motivasi atau isu perusahaan memerlukan bantuan dana untuk mengembangkan dana memajukan perusahaan dengan cara membuat kinerja dan memajukan perusahaan dengan cara membuat kinerja ekonomi dalam suatu perusahaan sehingga dapat terkendali dan berjalan secara optimal atau research GAP menurut Malvin dan Wijaya 2016 mengungkapkan bahwa berpengaruh positif terhadap economic performance dan menurut Alanita dan Suaryana tahun 2014 IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance dan menurut S. Tuning Sari tahun 2014 mengungkapkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance selanjutnya ada fenomena fenomena di tahun 2007 PT. SAT Nusa Persada TBK berdasarkan data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai 3 Mei 2019 PT. SN masuk dalam kategori T.O.P. Losers karena harga saham perusahaan terkoleksi 32,14% menjadi 760 persaham setelah sebelumnya sepanjang 2018 harga saham PT. SN roket hingga 964% dan menjadi etimen dengan kenaikan kedua tinggi di BAI lonjakan kerugian itu dipicu oleh menglembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya nol sampai menjadi Rp. 7,9 miliar kritik di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan motivasi atau isu research gap dan fenomena di dalam penelitiannya lalu secara khusus perusahaan yang telah mencapai kinerja superior merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini peneliti sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi penelitian ini hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan tambahan modal dan kinerja ekonomi perusahaan serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaing untuk menjadi perusahaan unggul di kelas dunia kritiknya tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas novel di dalam penelitian ini apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini yang pertama ada apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance yang kedua apakah IT capitability berpengaruh potensi economic performance yang ketiga apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada tiga teori stewardship dan teori sinyal atau signaling theory dan yang ketiga ada teori legitimasi atau legitimation theory jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan peneliti yang sedang dilakukan teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variable economic performance dimana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya keterkaitan teori legitimasi dengan penelitian ini adalah pada variable corporate social performance yang terletak pada tujuan yang sama yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat keterkaitan teori stewardship dengan penelitian ini adalah variable superior performance dan IT capabilities apakah tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi ekonomi performance untuk mengetahui apakah capabilities mempengaruhi potensi ekonomi performance untuk mengetahui apakah superior performance mempengaruhi potensi ekonomi performance apakah hipotesis penelitiannya H1 kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kriteria kinerja ekonomi H2 strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi H3 sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi H4 management laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi H5 management laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi H6 management laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategis bisnis terhadap kinerja ekonomi H7 management laba berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi apa kontribusi dari penelitian ini penelitian tentang strategi bisnis umumnya tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Arief Tiara et al pada tahun 2013 penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis yaitu respector dan defender dari tipologi Miles and Snow tahun 1978 Arief Tiara et al 2013 etnam prospector adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru Widya Sari Harindah Yani dan Rudia Warni 2017 kritiknya peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya kesimpulannya tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility IT capital dan superior performance terhadap economic performance penelitian ini menggunakan 16 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel yang penjelasan mengenai artikel yang saya bawakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati